Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video tutorial yang pertama atau pada seksion pertama untuk soal UKK paket 2 instalasi penerangan. Jadi pada video sebelumnya bisa teman-teman cek pada channel ini. Oke, jadi kita langsung saja pada part 2 atau seksion yang kedua yaitu pada grup 2 yang akan melayani 2 buah saklar tukar melayani 1 titik lampu. Oke, jadi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini saya berharap agar supaya teman-teman bisa membantu memberi dukungan dengan cara like, komen, serta subscribe channel ini agar supaya saya semakin bersemangat dalam membuat konten-konten tutorial yang pastinya bisa memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut tanpa berlama-lama lagi. dan sebelum pada pembahasan di grup yang kedua untuk part yang pertama atau seksion yang pertama saya lupa memberi isolasi pada sambungan jadi teman-teman bisa menambah sambungannya ya disini saya pakai lasdog tapi teman-teman bisa menggunakan isolasi yang lain yang sudah disediakan di sekolah tempat teman-teman melaksanakan UKK oke, jadi hanya itu ya kita lanjut pada part 2 atau seksion yang kedua yaitu pada grup 2 jadi kita langsung menyambung satu kabel disini warna kuning karena fasa S jadi harus warna kuning ya langsung menuju ke saklar tukar yang pertama jadi tidak perlu diputus di TDoS ini langsung kita ukur kabel dari MCB MCB box tepat pada grup 2 dan sampai ke saklar tukar yang pertama jadi langsung kita sambung ujung satunya di MCB grup 2 untuk outputnya dan ujung satunya lagi langsung kita sambung ke terminal 0 saklar tukar yang pertama jadi seperti ini ya dari output MCB kita masukkan ke pipa kemudian melewati box ini masuk ke TDoS dan keluar ke terminal 0 kita sambung ke terminal 0 di saklar tukar yang pertama seperti ini oke kita lanjut langsung saja kita sambung 2 kabel dari saklar tukar pertama menuju ke saklar tukar kedua masing-masing kabel warna merah oke kabel warna merah kita akan terhubung ke akan terhubung ke terminal nomor 1 pada saklar tukar pertama dan terminal nomor 3 pada saklar tukar kedua jadi di TDoS ini tidak perlu diputus ya langsung saja dari saklar tukar pertama kita sambung kabel warna merah masuk ke sini melewati TDoS TDoS yang pertama kemudian melewati TDoS yang kedua dan menuju ke saklar tukar yang kedua pada terminal nomor 3 oke selanjutnya untuk warna coklat kita sambung di kontak atau terminal nomor 3 saklar tukar pertama dan dimasukkan ke TDoS lewat pipa ini dan kita ikuti jalurnya saja ya yang sudah tersusun sesuai gambar yang ada melewati pipa-pipa dan TDoS kemudian menuju ke saklar tukar yang kedua kemudian kita sambung ke terminal atau kontak nomor 1 pada saklar tukar yang kedua jadi simpelnya dua kabel ini masing-masing yang satu ketiga kemudian yang tiga ke satu oke seperti itu ya sementara sumbernya masuk ke 0 oke teman-teman bisa lihat saja di posisi saklar tukar yang ada pada teman-teman selanjutnya pada saklar tukar yang kedua untuk terminal 0 atau pada kontak 0 kita sambungkan kabel warna kuning langsung menuju ke terminal pada fitting sekali lagi untuk ini kan nantinya akan jadi fasanya jadi harus kena di bagian tengah ya tengah fittingnya jangan di bagian ulir oke jadi gampang saja selanjutnya tinggal netral yang kita ambil dari terminal sambung ya kita langsung masukkan ke pipa melewati tdos pertama dan ke tdos yang kedua langsung ke netralnya fitting jadi netralnya pada bagian ulir fitting ini oke ini gampang sekali ya teman-teman untuk instalasi saklar tukar simpelnya seperti ini sumber masuk ke 0 saklar tukar pertama dan 1 dan 3 itu ke saklar tukar yang kedua saklar tukar yang pertama dan saklar tukar yang kedua 1 ke 3 3 ke 1 sebenarnya bisa juga 1 ke 1 3 3 3 tapi supaya lebih bagus tampilannya 1 terhubung ke 3 3 terhubung ke 1 supaya ketika posisinya sama atau ke bawah dua-dua saklarnya lampu padam jika posisi yang berbeda salah satu entah saklar tukar pertama atau saklar tukar kedua lampunya akan menyala jadi perbedaannya hanya disitu sebenarnya bisa saja 1 ke 1 3 3 3 ok tapi kalau teman-teman mengikuti video kali ini juga tidak apa-apa 1 3 3 3 1 dan 0 pada saklar tukar kedua atau terminal 0 pada saklar tukar kedua itu ke fitting ok mudah kan saya berharap dan saya sangat meyakini buat teman-teman pasti bisa mengerjakan rangkaian ini ok karena untuk seksion yang kedua ini hanya untuk grup kedua atau yang melayani 2 buah saklar tukar melayani 1 titik lampu jadi untuk video kali ini cukup sampai disini dan jikalau masih ada yang bingung bisa langsung tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada dan jangan lupa untuk terus memantau channel ini karena pada video selanjutnya saya akan membahas pada seksion yang ketiga yaitu grup 3 dan grup 4 yang nantinya akan melayani stok kontak dan instalasi PJU menggunakan potosel ok sekian untuk video kali ini terima kasih yang sudah menyaksikan video ini semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan soal UKK yang ada tetapi juga bisa untuk keperluan umum yang mungkin masih belajar tentang kelistrikan atau instalasi listrik oke ya teman-teman sekali lagi terima kasih demikian video kali ini sampai bertemu di video-video saya selanjutnya selamat menikmati